Chelsea versus Manchester United tiga putusan besar yang harus diambil kerik Manchester United tengah bersihap menyambut duel Allout kontra Chelsea akhir pekan ini Setan Merah akan bermain tandang ke Stamford Bridge Beberapa hari lalu MU mengalahkan Villarreal 2-0 dalam duel fase grup Liga Champions Kemenangan itu sekaligus jadi saksi debut Michael Garrick di kursi pelatih MU sedang memasuki awal perubahan besar usai memecat oleh Gunnar Solskjaer Saat ini Garrick dipercaya melatih tim untuk sementara Setidaknya sampai MU menunjuk pelatih interim yang lebih mumpuni Masalahnya kerik masih minim pengalaman Mengalahkan Villarreal adalah satu hal Menghadapi tim terkuat di Premier League adalah hal lain Paling tidak ada tiga keputusan yang penting harus diambil kerik untuk pertandingan tersebut Tiga back atau empat back Untuk melawan jersey, opsi MU di lini belakang terbatas Jeremy Guir dihukum lalangan bermain Rafael Farhani sederak Opsi paling ideal yang bisa dipilih kerik adalah duet Lender of Bayley Nah jika ingin bermain dengan formasi tiga back Squad McTominay bisa ditarik ke belakang Jika tidak, MU bisa tetap bermain dengan empat back Tapi formasi ini cukup beresiko menghadapi Chelsea yang bisa menyerang dengan cepat Luke Shaw atau Alex Telles Katakanlah Garrick menurunkan formasi 4-2-3-1 Lantas siapa yang dipilih sebagai back kiri? Luke Shaw atau Alex Telles? Shaw mengalami gegar otak ringan dalam dua penampilan terakhirnya di Premier League Bahkan dia tidak bisa ikut tim bertandang ke Villarreal Telles bermain dalam duel kontra Villarreal kemarin Dan performanya cukup apik Sebab itu duel kontra Chelsea bisa jadi kesempatan Telles untuk membuktikan diri Van de Beek, Bruno Fernandes atau keduanya Dalam laga terakhir Roger ketika MU dihajar 1-4-1 Tony Van de Beek punya kesempatan untuk unjuk gigi Dia mencetak satu-satunya gol MU lawan kekalahan itu Di laga tersebut Van de Beek menunjukkan kombinasi apik saat berduet dengan Bruno Fernandes di lini tengah Sebelum itu Sosjer selalu memilih salah satu dari dua pemain tersebut Ini terbukti bahwa Van de Beek bisa dimainkan bersama dengan Bruno Kemungkinan Karik melakukan hal yang sama akhir pekan nanti Ragnik pernah bilang Cristiano Ronaldo terlalu tua Ragnik dirumurkan meraju ke Manchester United Manager asal Jerman itu pernah bilang Cristiano Ronaldo terlalu tua Ragnik akan menangani Ronaldo Dia pernah mengomentari Ronaldo dan Lionel Messi saat masih menangani Leipzig Ronaldo dan Messi sudah memasuki masa akhir sebagai persepak bola Ronaldo kini sudah 36 tahun Sementara Messi berusia 3-4 tahun Gaji Ronaldo dan Messi yang selangit juga membuat Ragnik tak merasa tak akan mungkin Bekerja sama dengan kedonya pada 2016 Bakalan tak masuk akal untuk berpikir bahwa saya akan bekerja sama mereka disini Mereka berdua terlalu tua dan terlalu mahal Kata Ragnik di Daily Star Ronaldo dikontrol oleh MU selama 2 musim Pemain asal Portugal itu akan bertahan di Old Trafford sampai 2023 Di musim ini Ronaldo masih menunjukkan ketajaman yang oke Dia sudah 15 kali bermain bersama MU Bisa menyumbungkan sebanyak 10 gol Berapa jumlah gol Cristiano Ronaldo ke gawang Chelsea Mari kita simak bersama disini Kemampuan Cristiano Ronaldo mengoyak jala gawang lawan memang tidak perlu dirakukan lagi Baik di level klub maupun tim nasional Pemain identik dengan nomor 7 ini selalu menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya Meski dikenal sebagai persepak bola dengan laluri gol tinggi Cristiano Ronaldo ternyata masih tak berdaya saat melawan Chelsea Gawang Chelsea ternyata bukan favori Cristiano Ronaldo Lantas berapa jumlah gol Cristiano Ronaldo ke gawang Chelsea Berdasarkan data transfer, Mark Ronaldo sudah 15 kali bersuah dengan The Blues Julukan Chelsea pada periode pertamanya membelah Man United 2003-2009 Meski dibilang sudah sering melawan Chelsea Ternyata dalam 15 pertandingan tersebut Ronaldo baru mencetak 1 gol ke gawang Chelsea Dia juga mencatatkan 2 asis Satu-satunya gol Ronaldo ke gawang Chelsea dicetak saat final Liga Champions 2007-2008 Meski gawang Chelsea bukan favorit Ronaldo Mega bintang asal Portugal itu berpulang mengakhiri catatan gol minimnya ke gawang Chelsea pada akhir pekan ini Man United akan bertemu ke markas Chelsea pada laga lanjutan pekan 13 Liga Inggris 2021-2022 Duel Chelsea vs Man United ini akan dihelat di Stadion Stamford Bridge Minggu 28 November 2021 waktu setempat atau dini hari Pada laga nanti tentu saja Cristiano Ronaldo berpulang mengakhiri catatan gol minimnya ke gawang Chelsea Sebab Ronaldo saat ini dalam performa bagus sejak balik ke Man United Pada awal musim 2021-2022 Sejauh ini CR7 sudah membuka 10 gol di semua kompetisi Rinciannya 4 gol di Liga Inggris dan 6 gol di Liga Champions Berchandra untuk berkampas An moonlighting was added 9-10 gol 2022-2022 Sampai situasi kaliboat